Cerita Bribda DS jadi sespri Kapolres Bolmut selama delapan bulan sering dapat pelecehan dari atasan. Bribda DS mengaku jika dirinya bekerja sebagai sekretaris pribadi, sespri, Kapolres Bolang Mungondo Utara, Bolmut, selama delapan bulan sering mendapat pelecehan dari atasannya itu. Bribda DS mengaku pelecehan terhadap dirinya itu terjadi pada Agustus 2022 lalu. Kasus pelecehan kepada Bribda DS yang saat itu masih menjadi sespri Kapolres Bolmut. Bribka DS juga mengatakan selama delapan bulan dirinya bekerja sebagai sespri Kapolres Bolmut, dirinya sering mendapat pelecehan. Pak Kapolres bilang ke saya untuk tidak menceritakan hal ini ke siapa-siapa. Tapi selama delapan bulan saya jadi sespri, saya merasa sangat tidak tenang dan terancam, kata Bribda DS dikutip Tribun Manado, Ko, ID, Rabu, 13 September 2023. Kendati demikian, Bribda DS mengaku jika dia menghindar saat dipanggil karena takut akan terjadi pelecehan. Sering, tapi kadang saya menghindar dan tak mau menghadap kalau dipanggil. Karena saya takut akan kejadian seperti itu lagi, tegas dia. Bahkan Bribda DS takut jika atasannya itu melakukan pelecehan lagi kepada dirinya. Saya juga takut bila atasan saya tersebut kembali melakukan pelecehan kepadanya, ungkapnya. Pada awal September 2023, korban kemudian menuliskan surat kepada Kapol Dasulut, Irjen Pol Setio Budianto, dan Propam Pol Dasulut. Dalam surat tersebut, korban menceritakan semua kejadian yang dialaminya selama bertugas di Polres Bolmut. Sementara itu, AKBP Areis Aminullah saat dikonfirmasi Tribun Manado, Ko, ID via WhatsApp belum memberikan tanggapannya. AKBP Areis Aminullah sebelumnya menjabat sebagai kanit satu subdit empat ditipit narkoba bares krim Polri. Kini ia dipercaya untuk mengemban amanah jabatan sebagai Kapolres Bolang Mongondo Utara, Bolmut. Sertijab Kapolres Bolmut dipimpin langsung oleh Kapolda Sulut Irjen Pol Mulyatno berdasarkan surat Telegram ST 1214 KEP 2022. Sebelumnya, AKBP Areis Aminullah juga pernah menjabat Kepala Subbidang Bantuan Hukum, Bidang Hukum Polda Metro Jaya AKBP Aminullah. Saat masih berpangkat kompol, Areis Aminullah pernah menjabat kasat reskrim Polresta Pontianak menggantikan kompol Heni Agus Sunandal. Terima kasih telah menonton!